Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika Dengan tema, menentukan letak bilangan Kita mulai bersama-sama Ini adalah angka 2 Jika angka terdiri dari satu angka ini, hanya sendirian 2 ini disebut dengan satuan Berikutnya, ini adalah angka 12 Jika angka terdiri dari dua angka, satu dan dua seperti ini Ini disebut dengan puluhan Berikutnya adalah angka 312 Jika sebuah angka terdiri dari tiga angka, satu, dua, tiga Ini disebut dengan angka ratusan Berikutnya, ini adalah angka 4312 Jika sebuah angka terdiri dari empat angka, satu, dua, tiga, dan empat Maka disebut dengan ribuan Ini disebut satuan Ini disebut puluhan Ini ratusan Serta ini adalah ribuan Kita contohkan Ini disebut apa? Angka 17 ini Ya benar, disebut dengan puluhan Karena terdiri dari dua angka Jika angka ini disebut angka berapa? Benar, ini disebut dengan ratusan Karena terdiri dari tiga angka Jika ini disebut berapa? Benar, disebut dengan satuan Seperti itu Berikutnya, kita akan belajar tentang tanda Tanda seperti ini Tanda seperti ini dinamakan kurang dari Sedangkan tanda seperti ini Dinamakan lebih dari Cara membacanya adalah Dua kurang dari empat Seperti ini, cara membacanya adalah Dua kurang dari empat Jika seperti ini, maka Tiga lebih dari dua Nah, misalkan ada angka seperti ini Ini cara membacanya bagaimana? Ya benar, dua belas Kurang dari delapan belas Contoh lagi Jika ada seperti ini Cara membacanya bagaimana? Lima puluh Lebih dari empat puluh Seperti itu Berikutnya Tadi kita sudah lihat ya Angka yang terdiri dari empat angka Satu, dua, tiga, empat Ini disebut dengan angka ribuan Maka jika seperti ini dibaca Tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam Tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam Kenapa? Karena tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam Jika kita uraikan seperti ini Maka hasilnya adalah tiga ribu Ditambah sembilan ratus Ditambah empat puluh Serta ditambah dengan enam Tiga ini adalah ribuan Sembilan ini adalah ratusan Empat ini adalah puluhan Serta enam ini adalah satuan Berikutnya Tujuh ribu seratus delapan puluh tiga Ini dibaca Tujuh ribu seratus delapan puluh tiga Tujuh ribu seratus delapan puluh tiga sama dengan Tujuh ribu ditambah seratus Ditambah delapan puluh Ditambah tiga Tujuh disebut ribuan Sembilan disebut ratusan Empat disebut puluhan Serta enam disebut dengan satuan Baiklah untuk lebih jelasnya Mari kita lihat latihannya bersama-sama Tentukan letak angka-angka pada bilangan berikut ini Dan tulislah cara membaca angka berikut ini Nah kita akan lihat angka-angka ini terletak di mana Serta kita cara membacanya seperti apa Kita mulai ya Ini soal nomor satu Ini kita tulis jawabannya Oke Nomor satu Ada Lima, dua, enam, tiga Oke Tadi lima disebut apa? Benar, ribuan Dua disebut ratusan Enam disebut puluhan Serta tiga disebut satuan Berikutnya ya Jadi cara membacanya adalah Lima, ribu Lima, ribu Dua, ratus Enam Puluh Tiga Jadi cara membacanya adalah Lima, ribu Dua, ratus Enam puluh Tiga Kita tinggal duang saja An-an seperti ini Lalu ininya berapa? Seperti itu Berikutnya adalah nomor dua ya Sembilan, tujuh, kosong, enam Nah ini lebih beda lagi ya teman-teman Ini disini adalah Sembilannya disebut apa teman-teman? Disebut dengan Oh bukan soal dua Ini yang B ya Maaf teman-teman Ini yang B tadi Ini yang A Yang A Yang B sembilannya disebut Ribuan Tujuhnya disebut Ratusan Nah ini nolnya disebut apa disini? Tetap ya puluhan Enamnya adalah satuan Oke teman-teman Tapi cara membacanya berbeda ya teman-teman Karena ini tidak menyambung dengan angka Angka Maka kita disini kita cara membacanya adalah Sembilan Ribu Langsung baca Tujuh ratus Tujuh ratus Tujuh enam Jadi cara membacanya adalah Sembilan ribu Tujuh ratus enam Berikutnya yang C ya teman-teman Dua Enam Sebelas Dua ini disebut apa? Ribuan Tujuh ini ratusan Satu yang pertama ini puluhan Satu yang kedua disebut Satuan Oke cara membacanya berapa teman-teman? Dua ribu Eh dua ribu ya salah ini Dua ribu Ini enam ding Sorry Enam ratus Sebelas Seperti itu Jadi ini cara membacanya adalah Dua ribu Enam ratus Sebelas Terakhir ya teman-teman Soal nomor dua Kurang cukup nih Urutkan angka-angka di bawah ini Dari yang terkecil ke yang terbesar Jadi kita yang A dulu ya Disini yang A Ini yang paling kecil yang mana teman-teman? Dari Benar Empat Setelah itu berapa? Delapan Kita pindahkan Delapan Lalu Sebelas Lalu Dua belas Lalu Tujuh belas Lalu Dua puluh Jadi jawaban yang A adalah Empat Delapan Sebelas Dua belas Tujuh belas Dan dua puluh Berikutnya ya teman-teman Urutkan yang dari yang terkecil Mana yang terkecil? Benar sekali ini Seratus sebelas Lalu Tiga ratus satu Lalu Enam ratus empat Lalu Tujuh ratus enam satu Lalu Sembilan ratus sembilan puluh dua Nah seperti itu teman-teman Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini Yakni belajar tentang matematika Dengan tema menentukan letak bilangan Dan cara membaca bilangan itu Dalam bentuk keribuan Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh